Hai semua tiba-tiba pengen banget makan kue brownies pandan keju soalnya abis lihat postingan brownies pandan keju yang cakep-cakep jadi ngiler aku cek bahan-bahannya ternyata lengkap cuma pakai 2 butir telur bisa jadi 1 loyang brownies ukuran 10 cm x 20 cm yuk simak videonya nonton sampai selesai ya Hai pertama kita siapkan loyang ukuran 10 cm x 20 cm oleh seluruh bawahnya dengan margarin kemudian alas dengan baking paper setelah itu kita oles seluruh bagian loyang dengan margarin Nah kalau sudah dioles kita taburi loyang dengan terigu setelah itu kita buang sisa terigu Nah kalau sudah kita sisihkan dulu loyangnya selanjutnya siapkan 50 gram coklat blok putih atau coklat masak putih tambahkan 1 sendok makan margarin kemudian masukkan 1 sendok makan minyak sayur panaskan air dalam panci sampai mendidih dengan api paling kecil kemudian masukkan bahan coklat kita tim bahan coklat sampai meleleh nah jika bahan coklatnya sudah meleleh seperti ini kita angkat selanjutnya kita sisihkan dulu coklatnya sekarang kita siapkan mangkok mixer masukkan 2 butir telur setelah itu tambahkan 3 sendok makan gula pasir masukkan setengah sendok TSP TBM atau ovalet kemudian tambahkan 1.8 sendok T garam sekarang kita mixer bahan telur sampai mengembang dan berjejak nah ini bahan telurnya ya sudah mengembang dan berjejak kita matikan mixernya selanjutnya masukkan 60 gram terigu protein rendah kalau tidak ada boleh pakai protein sedang kemudian tambahkan 1.4 sendok T baking powder selanjutnya kita saring bahan terigu sekarang kita aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata nah ini adonannya sudah tercampur rata selanjutnya kita masukkan bahan coklat leleh setelah itu kita tambahkan kurang lebih setengah sendok T pasta pandan kemudian kita aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata nah ini adonannya sudah tercampur rata konsistensi adonannya seperti ini ya setelah itu kita masukkan adonan kue ke dalam loyang kemudian kita aduk dengan sumpit untuk melepaskan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan selanjutnya kita sudah panaskan panci kukusan sebelumnya masukkan kue kita kukus kue selama 25 menit dengan api kecil nah setelah dikukus selama 25 menit sekarang kita angkat kuenya setelah kue tidak begitu panas lagi kita sisir dulu pinggiran kue supaya mudah dikeluarkan sekarang kita keluarkan kue dari loyang selanjutnya kita oles bagian atas kue dengan buttercream cara buat buttercream yang enak bisa lihat linknya di bagian atas video disini ya nah setelah itu kita tambahkan topping keju parut di atasnya untuk yang tertarik mau beli parutan keju rapunsel linknya ada di bagian atas video ya nah supaya kelihatan lebih menarik atasnya kita kasih gampes atau bisa juga dihias dengan ceri merah nah kalau sudah sekarang kita potong-potong kuenya jadi 20 bagian kita potong dulu kuenya jadi 2 bagian setelah itu 1 baris kita potong jadi 10 iris terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai support terus Linscake Channel dengan cara subscribe jika kalian suka dengan videonya silakan di like dan share sebanyak mungkin supaya tidak ketinggalan resep berikutnya jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng nah ini dia bolu brownies pandan yang kita buat tadi tampilannya cantik sekali warnanya bagus teksturnya juga cakep yuk kita cobain rasanya enak sekali manisnya pas teksturnya lembut dan wangi pandan tampilan kue cantik sekali teksturnya berpori halus dan moist warna hijaunya match dengan keju parut sehingga kue jadi menarik dan menggugah selera nah selamat mencoba semoga bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati